Halo guys, kami dari kelompok 4 Perkenalkan, saya Laurentio Santiago Pratama Saya Firnanda Jirirani Hamza Saya Laurenti Silafi Ardhani Saya Vila Ramadhani Saya Bintang Ramadhan Dan hari ini kita akan Mewawancarai seorang penggiat seni Yang ada di sekitar rumah kita Assalamualaikum Bu, dengan Ibu Siapa? Ya, wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Ibu Endang Suma Marti Ini tempat tendangnya di mana ya? Ini di Desa Mburengan RT 01 RU5 Peruntang dengan Ketangatan Pesantren Masuk daerah ke diri Dari mana mas? Dari SMA 2 SMA 2 Apa yang bisa saya bantu? Kalau belum tahu, Ibu ini Menjalan Mikarin Sebagai seniman apa ya? Ada tegas dari sekolah Kalau saya ditanya tentang Kesenian atau seniman Si Ibu disini Sebagai pendiri Karawitan Dulunya juga ada Cangkur Sari Dan juga ada musik kroncong Dan ada juga Musik elektronpres Kalau boleh tahu Sudah sejak kapan Ibu ini sudah mengganti Seni karawitan ini Lalu Kenapa dulu bisa tertarik Sama seni karawitan ini? Begini ya mas Sebenarnya Saya ini bisa Karena Otodidak Nah Otodidak itu Maksudnya Tanpa les Jadi saya bisa Secara alami Sejak kecil Memang saya suka Dengan kesenian Atau budaya daerah Khususnya Kesenian karawitan Layang orang Dan Ketoprak Dan semua Seni Pokoknya Semua cagang seni Itu saya suka Kebetulan juga Ayah saya dulu juga Kadang-kadang itu pentas Layang orang Mungkin itu Darah seni Dari almarhum Turun ke saya Dan saya Mendirikan karawitan itu Di sini Sejak tahun Sejak Sebelumnya Sebelum 2001 Itu sudah Tapi Fit Dan Sahnya Mendapatkan Nomor izin Kesenian dari Dina Pariwisata itu Sejak tahun 2001 2001 21 Ya Itu pertama Pertama-tama Campur Sari Kemudian Berkembang 2005 Berdirilah Karawitan Karena Kalau Karawitan itu Alatnya Lebih lengkap Tetapi Kalau Campur Sari Itu hanya Satu dua Alat Karawitan Alat Musik Musik Gemelannya Tidak selengkap Karawitan Lalu Ibu ini Pernah ikut Event-event Atau Lomba Tentang Karawitan Itu Terlalu Ikut Lomba Itu Untuk grup Saya sendiri Belum pernah Tapi Sebelum Saya Mendirikan Sendiri Itu Dulunya Saya Di Candabirala Di grup Karawitan Candabirala Itu Adalah Kepunyaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Kenapa Disitu Karena Saya Di Kabupaten Kediri Menjabat Sebagai Pengawas TKSD Jadi Rumah Saya Di Kota Maja Tetapi Saya Kerjanya Di Wilayah Kabupaten Kediri Dan Karena Saya Punya Bakat Seni Saya Suka Dengan Seni Budaya Daerah Khususnya Wayang Karena Saya Bisa Main Wayang Orang Dan Juga Main Kedoprak Saya Bisa Justru Kapan Hari Itu Kalau Tidak Salah Berapa Berdirinya Gumul Simpang Limang Gumul Jadi Kantor Kabupaten Kedimur Jurusan Paring Itu Kami Memintaskan Memintaskan Kedoprak Yang Pemainnya Terdiri Dari Para Dalang Dalang Dan Seniman Seniman Putri Nah Disitu Saya Sebagai Sutradaranya Karena Saya Selain Di kantor Dinasnya Saya Di kantor Dinas Pendidikan Mas Dulu Kedoprak Kabupaten Yang Ada Di jalan Pasauan Kesempat Bangsa Itu Saya Disitu Di Staf Kebudayaan Saya Ditunjuk Sebagai Sutradara Untuk Para Seniman Dalang Yang Kepingin Main Kedoprak Kenapa Saya Ditunjuk Karena Saya Sering Main Kedoprak Sendiri Dan Atasan Saya Tahu Bahwa Saya Bisa Kedoprak Nah Pemainnya Dalang Dalang Kenapa Dalang Dalang Waktu Itu Di Kabupaten Kediri Berdirilah Popadi Popadi Itu Singkatan Dari Persatuan Pedalangan Indonesia Jadi Dalang Dalang Sewilayah Kabupaten Kediri Itu Berkumpul Menjadikan Satu Kumpulan Namanya Popadi Yang Disahkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur Tingkat Sopi Jadi Keberadaan Popadi Itu Ada SK Nah Saya Disitu Sebagai Sekretaris Satu Itu Gambarnya Ada Yang Sedang Berdiri Itu Pocok Berdiri Berjajar Itu Saya Dilantik Sebagai Pengurus Popadi Keputaten Berdiri Terus Yang Mas Ingin Tanyakan Tentang Apa lagi Kalau Tentang Karawitan Sampai hari ini Masih Berjalan Mas Disini Tempat Pelatihan Bapak-bapak Seniman Itu Bukan Hanya Dalang Saja Bapak-bapak Seniman Setiap Hari Senin Malam Kalau Tau Yang Latihan Itu Biasanya Cuman Orang Dewasa Atau Anak-anak Juga Ada Yang Gini Kalau Dari Saya Yang Yang Ikut Di Grup Saya Yang Saya Pimpin Sendiri Itu Namanya Tim Karawitan Kartikola Ras Itu Bapak-bapak Terus Campur Sarinya Penconol Ras Gambarnya Yang Itu Di Sebelah Utara Tengah Itu Sama Yang Sebelah Sini Kanan Kiri Itu Pake Merah Itu Itu Campur Sari Itu Penconol Ras Kalau Anak-anak Memang Disini Yang Sering Main Karawitan Disini Latihan Itu Adalah SD Murungan 2 Pinjam Tempat Disini Karena Saya Sudah Kurna Dari Dinas Jadi Saya Bisa Menyimpun Anak-anak Sekolah Menyewakan Tempat Itu Karena Untuk Anak-anak Ya Kesarannya Menyewakan SD Murungan 2 Itu Setiap Hari Kamis Anak-anak Murid SD Murungan 2 Itu Latihan Disini Terus Ya Ada Memang Beliau Dari Sekolah Mengisi Wangkas Istilahnya Saya Tidak Pernah Menurutkan Handrel Berapa Menurutkan Karena Untuk Perawatan Karena Wadah Melan Itu Juga Perawatan Nanti Mas Bisa Lihat Kalau Yang Bapak-bapak Itu Senang Malam Terus Untuk Lingkungan Ini Ibu PKK Disini Juga Ada Mas Latihannya Hari Jumat Malam Sabtu DKK Daul Musik Keroncong Itu Adalah Musik Yang Netabene Bisa Dikatakan Sebagai Musik Gedongan Kenapa Dikatakan Musik Gedongan Karena Musik Keroncong Itu Disajikan Dengan Secara Halus Sekali Penyanyinya Biasanya Pakai Kain Kepang 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 Nah Itu Kalau Di Pertontonkan Di Panggung Di Tempat Terbuka Tidak Tau Perkembangan Jangan Sekarang Anak 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 Dengan Musik Keroncong Karena Penampilannya Yang Menang Mas Tau Musik Keroncong Itu Apa Musik Keroncong Itu Alat Musik Terdiri Dari Satu Gitar Melodi Ada Selu Ada Selu Itu Bentuknya Kakaknya Gitar Lebih Besar Ada Bass Bass Besar Ada Cukulele Ada Cak Ada Suling Itu Ada Apa Yang Digesek Itu Biola Nah Itu Alat Musik Keroncong Ada Di Dalam Kalau Nanti Mas Nggak Tahu Oh Alat Musik Keroncong Kalau Dulu Yang Pertama Lahir Itu Yang Musik Lontong Itu Loh Musik Dan Kalau Musik Lontong Ada Dram Dram Musik Lontong Gak Pake Eksa Dram Lekas Dibur Lekas Lagu Lagunya Juga Kau Kau Bungawan Solo Bunga Anggret Jumbatan Merah Lekas Lagu Lain Lagi Apalagi Kalau Musik Dram Dram Dijogati Gitu Enak Ada Dram Itu Mungkin Ada Kendeng Itu Kalau Musik Tidak Ada Selain Sudah Lama Sekali Saya Sejak tahun 2000 1972 Sudah Jadi Penyanyi Keroncong 50 Tahun Lalu Ada Saran Atau Giat-giat Untuk Seniman Muda Yang Mau Memulai Karir Ini Saya Berharap Sekali Sebenarnya Adik-adik Muda Ini Perlu Memang Diperkenalkan Dengan Senibudaya Daerah Kita Kita Ini Orang Jawa Harusnya Kita Lebih Dahulu Mendahulukan Senibudaya Daerah Daripada Kita Terus Terpikat Dengan Kesenian Yang Dari Manca Negara Kenapa Begitu Karena Itu Adalah Jati Diri Kita Saya Empat Tahun Yang Lalu Itu Siara Dindal TV Mas Disitu Temanya Ada Enda Engkat Trisman Ada Perwujudan Perilaku Perwujudan Budi Bekerti Melalui Budaya Jawa Itu Saat Dindal TV Disitu Banyak Pertanyaan Dari Bapak-bapak Ibu Yang Ngebel Pertanyaan Macem-macem Kenapa Karena Sekarang Ini Memang Sudah Banyak Tergerus Kesenian Budaya Daerah Dengan Kesenian Luar Adik-adik Muda Banyak Yang Suka Belajar Langdut Dan Belajar Musik Rock Daripada Belajar Nabuh Gamlan Karawitan Padahal Gamlan Itu Sudah Di Akul Unisco Bahwa Itu Adalah Warisan Hidaya Daerah Khususnya Dari Jawa Nah Kalau itu Tidak Dilestarikan Kita Kita Ini Siapa Nanti Yang Akan Melarisi Nah Nanti Senik Karawitan Kalau kita Tidak Mau Menggeluti Atau Belajar Itu Di Agui Orang Luar Kita Enggak Menas Menas Dan Disitu Kalau Karawitan Itu Lagu-lagunya Mas Itu Kebanyakan Berisi Petua Atau Petunjuk 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 Utomo Yang Baik Baik Nanti Semang Bisa Saya Pasti Tahu Bentuk Karawitan Itu Ada Estetik Ada Orkestranya Orkestra Itu Meliputi Alat Musik Kemalannya Terus Ada Padet Ada Aturannya Memang Memang Belajar Itu Lebih Sulit Daripada Belajar Musik Musik Rock Belajarnya Mas Jadi Lebih Melestarikan Iya Saya Selain pelaku Seni Juga Saya Melestarikan Sampai hari Ini Pun Saya Masih Suka Nyanyi Walaupun Sudah Tua Tapi Saya Masih Suka Nyanyi Saya Kalau Ada Adik-adik Yang Suka Dengan Kesanan Daerah Itu Salud Sekali Sekarang Banyak Anak-anak Dari Amerika Jepang Kemarin Itu Majalah Saya Majalah Joyoboya Itu Pelajaran Budaya Jawa Di Situ Saya Membaca Amerika Jepang Terus Dari Filipina Semua Sebaya Sampai 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 Ini Belajar Nabo Belajar Nabo Suka Gandrum Dengan Kesanan Daerah Itu Nanti Kalau Kita Sendiri Yang Punya Nggak Melestarikan Tipe Wengkono Ya Kita Jadi Diri Kita Bahwa Sebenarnya Orang Jawa Itu Punya Kesahpat Ngeremba Kanting Budoyo Mereh Luhurin Bungso Senang Ngerti Luhur Itu Apa Luhur Itu Apa Artinya Jadi Luhur Itu Mengenai Budi Pekerti Mas Halus Kalau Dibencaya Luhur Itu Duhur Jadi Harkat Martabatnya Itu Tinggi Sekali Jadi Kalau Budi Pekerti Itu Kan Tidak Ada Wujudnya Tidak Ada Gambarnya Tidak Ada Wujudnya Tapi Bisa Dirasakan Itu Mengenai Pendidikan Budi Pekerti Terima kasih Mudah-mudahan Bisa menjadi Bekal Buat Adik-adik Semuanya Dabran Rubinya Semua Maaf Dabran Dabran Dabran